Dua unit rumah dan satu unit indekos hangus di lalap si jago merah di jalan Nusantara Makaleta, Naturaja, Sulawesi Selatan pada selasa 13 Februari 2024. Kebakaran diduga berasal dari lantai dua indekos terjadi sekitar pukul 15 lewat 15 wita. Saat kebakaran terjadi, sebagian besar penghuni rumah sedang tidur siap. Rumah indekos merupakan bangunan semi permanen yang sebagian besar terbuat dari kayu sehingga membuat api sangat mudah untuk menyebar dan membesar. Salah satu penghuni indekos, Yunita mengaku kesulitan untuk menyelamatkan harta benda mereka seperti motor, handphone, barang elektronik, serta benda berharga lainnya terpaksa harus mereka relakan hangus terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di dalam gang sempit padat penduduk membuat proses pemadaman api berlangsung cukup lama. Yunita menduga jika api pertama kali berasal dari lantai dua indekos. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran yang menimpah, para penghuni indekos tersebut belum bisa dipastikan. Dengan lokasi yang sulit, damkar harus bekerjasama dengan warga sekitar untuk memadamkan api. Untuk kerugian akibat peristiwa kebakaran ini ditaksir menyentuh ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!